Puskesmas siang kecamatan setinjau laut di sampingnya letak yang strategis kawasan Puskesmas ini terlihat rapi dan indah Perlu jadi perhatian dalam layanan penyempurnaan berupa sudah perlu menjadi Puskesmas rawat inap Puskesmas siang kecamatan setinjau laut di sampingnya dekat dengan pelabuhan udara juga memiliki 20 desa binaan mengembangkan layanan rawat inap Amat terasa perlu dan perlu pertimbangan yang memiliki daya guna yang mampu memberikan layanan terbaik inai dengan tenaga medis dan karyawan yang telah memadai dalam memberikan layanan terbaik Kalau untuk standar ketenagaan yang ada di Puskesmas siang sesuai dengan analisa dari SDMK Kabupaten dan Kementerian kita sudah cukup memadai Kita masuk tenaga medis dokter kita itu sudah ada dua Cuma tenaga yang belum ada kita ini dokter gigi tapi ada dokter gigi diperbantukan dari Puskesmas terdekat dua hari ke sini Kalau perawat sama bidan itu sudah cukup Kemudian tenaga yang sangat mendesak ini tenaga farmasi, apotekar, apotekar kita ada tetapi tenaga lepas, tenaga honorer Sementara tenaga lain dari analisa sudah cukup memadai Mengingat Pak, Puskesmas sekarang sudah banyak dokter kunjungan Bahkan kita berada di katakanlah di abad milenial atau milenium ini sungai sudah sangat banyak pengunjungan Tapi sampai hari ini kita belum mendapatkan Puskesmas yang simpannya untuk perawatan Nah ini bagaimana? Kalau kita memang kita yang pelaksana pelayanan ini Kemudian dilihat dari kunjungan masyarakat terhadap Puskesmas ini memang sudah layak Puskesmas ini ditingkat statusnya jadi perawatan Maka kalau kita untuk meningkatkan perawatan tentu ada hal yang harus kita benahi Pertama dari segi pelayanan kita sendiri di internal Puskesmas Kemudian kita harus menyiapkan pengembangan Puskesmas itu sendiri Pengembangan Puskesmas berarti kita harus menyiapkan lokasinya atau pengembangannya ditambah tanah untuk perluasan Puskesmasnya Sehingga nanti memungkinkan untuk penambahan gedung dan ruangan untuk perawatan itu sendiri Dan ini sudah pernah diupayakan jauh-jauh hari dulunya Namun ini belum membuahkan nosil Mudah-mudahan dengan ke depan dengan meningkatnya pelayanan kesehatan dan perhatian pemerintah daerah juga lebih intensif ke situ Sehingga masyarakat nanti bisa memikirkan untuk pengembangan Puskesmas ini sendiri Sementara kita pelayanan di sini tetap siap untuk melaksanakan pelayanan Walaupun nanti ditingkatkan kita siap Berapa desa Pak yang dilayani oleh satu Puskesmasnya Pak? Kalau wilayah kerja Puskesmas yang ini ada 20 desa Tetapi yang berkunjung ke sini bukan saja desa masyarakat dari desa yang 20 tersebut Banyak yang dari luar daerah Luar wilayah binaan Puskesmas juga datang berkunjung ke Puskesmasnya Namun itu tetap kita layani karena masyarakat boleh memilih pelayanan itu di mana Kita tetap melayani sesuai dengan standar pelayanan yang ada di Puskesmas Kemudian sarana Pak dalam pelaksanaan pekerjaan Ada tidak kenalah-kenalah Pak? Sarana alat medis misalnya? Alhamdulillah untuk saat ini kita sarana cukup memadai Ini berkat perhatian dinas Kemudian pemerintah daerah Sehingga rasanya tidak ada hal yang insiden mengganggu terhadap pelayanan Khususnya peralatan kita mudah-mudahan sudah cukup Demikian Lulut TV mengabarkan